Halo sahabat Nandalika Film 21, semoga kesuksesan senantiasa menyertai hidup Anda. Film kali ini berjudul Banbaja Baarat. Film ini diberankan bintang top India Anuska Sarma yang berperan sebagai Seruti Kakar. Dipasangkan dengan Ranvirsing sebagai Bito. Film ini bercerita tentang perjuangan dua anak muda untuk memulai usahanya setelah lulus kuliah. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Seruti Kakar, seorang gadis cantik dan cerdas yang berusaha menyelesaikan kuliahnya. Dia juga bekerja paruh waktu pada sebuah perusahaan wedding planner. Di tempat lain, seorang pria bernama Bito, mahasiswa tingkat akhir yang menjalani kuliahnya dengan sangat kacau dan memiliki karakter kekanak-kanakan. Pertemuan Bito dan Seruti terjadi secara tak sengaja dalam sebuah pesta pernikahan yang diurusi oleh wedding planner tempat Seruti bekerja. Dalam pesta itu, Bito menyelinap untuk mencari makanan gratis. Ini kisah klasik mahasiswa Indekos akhir bulan. Dan Seruti sebagai pengawas pernikahan itu memergokinya. Seruti mempertanyakan Bito dari pihak keluarga penghantin laki-laki atau perempuan. Bito kemudian melihat seorang temannya yang menjadi kameramen di pesta tersebut. Dia memanggilnya dan berpura-pura menjadi bagian dari tim kameramen. Bito melihat Seruti menari di acara pernikahan tersebut. Dia meminjam kamera temannya dan berfokus merekam Seruti. Merasa tertarik, Bito mencari informasi mengenai Seruti. Keesokan harinya, dia berusaha untuk mengesankan Seruti dengan memberinya sebuah DVD yang berisi tarian Seruti di pesta pernikahan waktu itu. Seruti menceritakan jika dirinya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, terutama cinta. Dia ingin fokus mewujudkan masa depan yang diimpik-impikannya, yakni menjadi ratu wedding planner di India. Berbekal pengalaman kerjanya, menjadi pekerja paruh waktu selama tiga tahun, Seruti telah mempersiapkan perusahaan wedding planner idaman yang ia namai Sadi Mubarak. Wedding planner dalam bayangan Seruti adalah bisnis terbaik, melebihi menjadi artis Bollywood sekalipun. Bisnis itu dalam pandangannya tak goyah saat resesi dan inflasi, dan bisa meraup jutaan rupiah. Mengetahui Seruti belum tertarik dengan cinta, Bito menawarkan pertemanan kepada Seruti. Lulus kuliah, Bito diminta ayahnya kembali ke desa untuk bekerja di ladang tebu milik keluarganya. Ayah Bito datang untuk membawanya kembali ke desa, namun Bito mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali. Bito yang seorang sarjana, merasa gengsi bekerja di ladang tebu. Dia berbohong pada ayahnya, bahwa dia akan memulai bisnis wedding planner seperti yang pernah diceritakan Seruti padanya. Bito mendatangi Seruti dan memintanya mempekerjakan dirinya, sebagai partner di perusahaan wedding yang akan dibangun Seruti. Karena jika tidak, dia akan diminta ayahnya menjadi seorang petani tebu di kampungnya. Seruti menolak karena dia khawatir bisa menimbulkan masalah emosional antara mereka seperti cinta. Seruti mengatakan kepada Bito bahwa bisnis tidak bisa berjalan lurus dengan cinta. Bito mengikuti Seruti yang akan pergi menemui Chanda Narang, seorang perencana pernikahan terkenal yang diidolakan oleh Seruti. Dia berharap Chanda akan mempekerjakannya. Chanda tidak menunjukkan minat kepada Seruti. Karena kehilangan seorang pekerjanya, Chanda menawarkan Bito bekerja dengannya. Bito menerima dengan syarat bahwa dia dan Seruti dipekerjakan bersama meski mendapat upah untuk satu orang. Di tempat kerja, Seruti belajar dengan cepat bahwa Chanda mempunyai etika kerja yang buruk. Dia menipu kliennya. Seruti menceritakan itu pada Bito, namun Bito yang mulai dekat dengan Chanda, mengatakan jika itu adalah bagian dari bisnis. Saat klien tidak puas dengan hasil kerja Chanda, Chanda menyalahkan Seruti sehingga membuat Bito marah dan membela Seruti. Mereka pun berhenti bekerja. Seruti setuju Bito menjadi partnernya. Mereka membentuk perusahaan mereka sendiri dan Seruti menamakannya Sadi Mubarak. Seruti menyiapkan nama itu bahkan sejak dia masih kuliah dulu. Mereka ingin menjadikan Sadi Mubarak sebagai perusahaan wedding planner kelas kakak. Klien impian mereka milioner India. Mereka membayangkan pengantin pria diantar dengan helikopter. Begitu mewahnya resepsi pernikahan yang akan mereka buat. Disinilah pelajaran bisnis dari film Ban Baja Barat yang sesungguhnya dimulai. Mereka mendapati kenyataan bahwa membangun bisnis tak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu susahnya mewujudkan impian dan memulai bisnis itu. Bahkan sekedar mendapat klien pertama. Setelah kantor dibangun, kartu nama disebar, orderan pertama tak kunjung datang. Alih-alih mendapat klien milioner, mereka harus jemput bola ke gang-gang sempit dan rumah kumuh. Hingga akhirnya pelanggan pertama didapat. Kliennya itu seperti tempat usaha mereka datang dari perumahan kumuh di gang sempit. Bukan dari perumahan mewah seperti yang diimpikan Bito. Tapi justru disitulah awal perjalanan Sadi Mubarak. Pesta pernikahan itu dibuat begitu megahnya. Lighting bagus, makanan lezat, plus grup band yang mengiringi pesta. Pernikahan di gang sempit rumah kumuh dengan bajet minim itu disulap menjadi pernikahan mewah dengan kesan kelas atas. Singkat cerita, pelanggan puas, tamu undangan kagum, Sadi Mubarak menjadi buah bibir. Dari situlah kemudian Sadi Mubarak mengawali kejayaannya menuju puncak. Bito kini berencana mengembangkan usahanya dengan menjadi wedding planner orang-orang kelas atas. Mereka akhirnya mendapatkan klien besar dengan mendekati calon klien dari Canda. Awalnya, ayah calon klien Canda ini ragu mempercayakan wedding planner anak mereka pada pemula. Bito meyakinkan mereka dengan menceritakan sebuah kisah. Jika dulu ada seorang ayah yang berinvestasi pada anaknya yang akan memulai usaha pembuatan ban. Dia yakin suatu saat nanti anaknya akan sukses. Keyakinan itu adalah sebuah doa untuk anak mereka. Benar saja, sekarang anaknya menjadi pengusaha ban yang sukses. Pengusaha ban tersebut adalah ayah dari calon klien mereka. Bito berharap ayah calon klien mereka memberikan kesempatan kepada Sadi Mubarak seperti yang dilakukan orang tuanya dulu. Mendengar itu, ayah calon klien mereka setuju wedding planner anaknya di tangani Sadi Mubarak. Acara mereka sukses besar. Mereka merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum. Terbawa suasana, mereka akhirnya bercinta. Suruti menyadari jika dia telah jatuh hati pada Bito. Pagi harinya, Suruti mulai memanggil Bito dengan sebutan sayang. Suruti membuatkan teh untuk Bito. Namun Bito mulai merasa canggung dengan sikap Suruti. Sesampai di rumah, Suruti merasa berbunga-bunga dan berdandan cantik saat akan bertemu Bito. Bito yang mulai menikmati karirnya merasa yakin dengan apa yang dikatakan Suruti dulu. Jika bisnis tidak bisa berbanding lurus dengan cinta. Saat sedang kerja bersama, Bito yang mulai canggung, marah-marah tidak jelas. Kini Suruti menyadari jika Bito mengabaikan perasaan cintanya. Saat di kantor, Suruti meminta Bito bersikap seperti biasanya dan melupakan semua yang telah terjadi. Bito yang akhir-akhir ini merasa terbebani dengan perubahan Suruti, merasa senang Suruti memintanya menjadi sahabatnya seperti dulu. Dia merasa tertekan dengan perasaan cinta yang diberikan Suruti. Suruti yang berharap, Bito membalas cintanya merasa sedih. Suatu ketika, mereka pergi menemui klien. Suruti merasa marah melihat Bito menggoda beberapa gadis. Terbawa perasaan, Suruti akhirnya memutuskan hubungan kerjasama dan memaksa Bito meninggalkan perusahaan tersebut. Dia akan mengurus sadi mubarak seorang diri dan akan membagi dua aset mereka. Dengan terpaksa, Bito memulai bisnis wedding planernya seorang diri, yang ia beri nama Happy Wedding. Perpisahan kemitraan membuat mereka kesulitan dalam bekerja. Karena pekerjaan yang biasa diurus berdua, masing-masing harus dikerjakan seorang diri. Banyak kesalahan yang terjadi selama mereka membangun usahanya. Hingga para klien mereka tidak percaya lagi dengan perusahaan mereka. Mereka menderita kerugian besar dan terlilit hutang. Suatu ketika, mereka mendapatkan proyek besar. Klien ini menginginkan pesta pernikahan tujuh hari tujuh malam untuk anaknya. Anak dari klien ini jatuh hati dengan wedding planner yang dibuat sadi mubarak dulu. Klien itu meminta pernikahan anaknya diurus oleh sadi mubarak yang ditangani Suruti dan Bito. Karena klien ini mengetahui, jika setelah mereka memulai bisnis masing-masing, mereka gagal. Karena terdesak, mereka akhirnya setuju mengambil pekerjaan itu. Mereka sukses di hari pertama. Bito kemudian mengatakan kepada Suruti bahwa mereka harus bekerja sama lagi. Suruti menolak karena dia akan menikah dua bulan lagi dengan tunangannya yaitu Citan. Kemudian mereka akan pindah ke Dubai. Bito terkejut. Hujan turun membasahi dekor yang telah mereka buat. Bito bergegas memperbaikinya. Suruti datang dan meminta Bito melanjutkan pekerjaannya nanti saja. Bito lalu berusaha memujuk Suruti untuk tidak menikah. Bagaimana dengan sadi mubarak jika Suruti pergi ke Dubai? Suruti mengatakan dia diizinkan Citan membangun sadi mubarak di Dubai nanti. Bito terus saja mempertanyakan kenapa Suruti ingin menikahi Citan. Bito menyimpulkan bahwa Suruti ingin membalas dendam padanya karena dia tidak membalas cintanya. Citan menelpon Suruti. Bito memaksa mengambil handphone Suruti kemudian merejek telpon dari Citan. Tidak tahan, Suruti akhirnya menampar Bito. Suruti akhirnya mengaku salah karena dia telah jatuh cinta pada pria yang dulu mengabaikan cintanya. Sedangkan Citan adalah pria sempurna untuknya. Putus asa, Bito diam-diam mengambil nomor Citan dari handphone Suruti kemudian dia menghubungi Citan. Citan menghubungi Suruti jika Bito telah menghubunginya. Suruti berjanji akan memecahkan kepala Bito. Bito mengaku bahwa dia telah jatuh hati kepada Suruti selama ini namun terlalu takut mengakui perasaannya. Dia terlalu berambisi pada karirnya saat itu. Kini Bito sadar, jika hati tidak senang maka bisnis tidak akan lancar. Dan jika dia tidak bersama Suruti, Bito tidak akan merasa senang. Citan kembali menghubungi Suruti dan mengatakan jika dia mengerti. Suruti menegaskan apa yang dikatakan Citan. Jika mulai saat itu, pernikahan mereka dibatalkan. Bito yang senang tidak tahu harus berbuat apa. Suruti mengatakan apa dia juga harus mengajarinya, apa yang harus dilakukan di saat-saat seperti itu. Suruti lalu memeluk Bito. Di akhir film, mereka akhirnya menikah. Dimana pesta pernikahan mereka ditangani oleh Sadi Mubarak. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan subscribe.